Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Sreger, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafas basmala. Bertemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Kali ini matematika wajib untuk kelas 10. Kita sambung dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah suatu penggabungan operasi pada dua fungsi Fx dan Gx. Sehingga nanti terbentuk fungsi baru. Itu definisi dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi sendiri notasinya, simbol atau hurufnya itu ada huruf O kecil. O kecil ini dibaca dengan bundaran. Kita baca bundaran atau juga komposisi. Dalam fungsi komposisi ada dua bagian yang harus kita pahami. Yang pertama adalah F bundaran G atau F komposisi G. Yang satu lagi G bundaran F atau cara bacanya G komposisi F. Kalau F bundaran G, ini maksudnya adalah nilai atau fungsi ya. Fungsi G, kita substitusikan ke fungsi Fx. Jadi yang disubstitusikan dari belakang ke depan. Seperti biasa, kalau kita mencari nilai suatu fungsi ya, kita substitusikan nilainya ke dalam fungsinya. Oke, ini juga. Berarti kalau F bundaran Gx, berarti nilai Gx-nya yang kita substitusi ke F. Oke, kalau G bundaran F atau G komposisi F, ini kebalikannya. Yang di belakang itu adalah si F, maka fungsi Fx kita substitusikan ke fungsi Gx. Ingat ya, dalam fungsi komposisi kita mempelajari bagaimana cara mensubstitusi fungsi yang satu ke fungsi yang lain sehingga terbentuk sebuah fungsi baru. Dimulai dari yang paling belakang. Oke, kita lanjutkan. F bundaran Gx tadi berarti kan mensubstitusi ya fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Berarti nilai Gx kita masukkan ke dalam fungsi F, ya. Fungsi F. Oke, kalau kita gambarkan dari diagram pennya, ini ada sebuah nilai domain X, ya. Kemudian dia dioperasikan terhadap Gx. Kemudian dari Gx ini dioperasikan lagi terhadap Fx. Nah, kalau dari X ke Fx inilah yang menandakan operasi F bundaran G. Paham ya? Oke, berarti dari Gx baru ke Fx. Nah, yang kedua, kalau dia G bundaran Fx, berarti nilai si Fx, si Fx nih, yang kita substitusikan ke fungsi Gx. Kalau kita gambarkan dalam suatu diagram pen, ini ada nilai X domainnya. Kemudian kita operasikan ke dalam Fx, ya. Kemudian dari Fx nanti baru dioperasikan ke dalam Gx. Nah, operasi langsung dari X ke Gx inilah yang dikatakan G bundaran F. Paham ya? Sekali lagi kita tekankan, kalau F bundaran Gx, berarti nilai Gx yang kita substitusikan ke dalam fungsi Fx. Tetapi kalau dia G bundaran Fx, berarti nilai Fx yang kita substitusikan ke fungsi Gx. Kita akan bahas soal supaya kamu lebih paham. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui Fx sama dengan 3x tambah 4, dan Gx sama dengan 3x, tentukanlah nilai F bundaran G dan G bundaran F. Langsung saja kita jawab ya. Kita akan menjawab sesuai dengan definisi apa itu yang dikatakan F bundaran G dan G bundaran F. Dalam soal diketahui Fx-nya, itu Fx-nya adalah 3x tambah 4. Kemudian Gx-nya adalah 3x. Kita cari dulu ya yang pertama. Yang pertama itu adalah F bundaran G. F bundaran G berarti mana yang kamu substitusi? Ingat, yang belakang ke depan. Berarti dari Gx yang akan kita masukkan ke dalam fungsi F. Berapa nilai dari fungsi Gx-nya? Fungsi Gx-nya adalah 3x. Maka 3x ini yang akan kita gantikan ke dalam X-nya pada Fx. Sama seperti ini ya. Misalnya kalau ada Fx, X tambah 2. Oke, kalau dia F1 kan berarti kamu gantikan X itu dengan 1. Berarti 1 tambah 2. Sama dengan 3. Seperti ini juga. Berarti kamu masukkan 3x ke dalam semua nilai X yang pada Fx. Jadinya 3 dikali 3x. 3x, X-nya diganti 3x tambah 4. Paham ya? Berarti jawabannya 9x tambah 4. Inilah untuk F bundaran G. Nah, gimana yang kedua? Itu adalah G bundaran F. Kalau dia G bundaran F, itu berarti siapa yang kamu substitusi? Yang belakang si Fx. Berarti kita Fx masukkan ke dalam G. Nah, nilai Fx-nya? Nilai Fx-nya adalah 3x tambah 4. Berarti G dari 3x tambah 4. Masukkan ke dalam nilai X yang ada pada Gx-nya. X di sini kita harus ganti dengan si F. Jadinya 3 dikali 3x tambah 4. Berapa nilainya? 3 kali 3x, 9x. 3 kali 4 seperti ini ya. 3 kali 3x, 9x. 3 kali 4 tambah 12. Oke, inilah penyelesaian untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diberikan 2 buah fungsi yang masing-masing Fx dan Gx berturut-turut adalah Fx-nya X kuadrat. Ingat, Fx-nya adalah X kuadrat. Dan Gx-nya adalah X tambah 1. Yang ditanyanya adalah F bundaran G. Ada 2-nya. Berarti artinya, kalau ada soal seperti ini, kita harus mencari dulu F bundaran Gx. Nanti setelah dapat rumusnya, baru kita substitusi nilai 2-nya. Sebenarnya ada 2 cara sih ya. Saya akan mengajarkan 2 cara tersebut. Kita mulai dari cara yang pertama ya. Oke, ini cara yang pertama. Dengan kita mencari rumus dulu untuk F bundaran Gx. Kalau F bundaran Gx, berarti nilai Gx yang kita masukkan ke dalam si F. Nah, berapa nilai si Gx yang mau dimasukkan? Gx itu adalah X tambah 1. Kemana dimasukkan? Kenilai semua X yang ada pada fungsi Fx. Kan rumusnya X kuadrat. Maka, X-nya kita ganti dengan X tambah 1. Ada kuadratnya. Paham ya? Pandai nggak kamu untuk mengkuadratkannya? Atau lupa? Sekedar mengingatkan. Ada rumus nih ya. Kalau A tambah B kuadrat, itu rumusnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemudian kalau dia A kurang B kuadrat, A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Ini rumus yang harus kamu ketahui ya. Karena ini dipergunakan dalam operasi matematika. Misalnya saya buat X tambah 2. Kita langsung saja ya ke soalnya ya. X tambah 1 kuadrat. Oke. Ini jadi si A. Ini jadi si B. Operasikan. Jadinya A kuadrat. Jadi X kuadrat. Karena si A itu adalah si X. Tambah 2AB. Berarti 2 dikali X dikali B-nya 1. Tambah B-nya itu 1 kuadrat ya jadinya ya. 1 kuadrat. Hasilnya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Seperti itu ya. Mau berapapun nanti nilai si A dan B-nya. Operasinya tetap ini. Bedanya kalau dia tambah di sini tambah 2AB. Kalau dia kurang, kurang 2AB. Langsung saja ini jadi penjabarannya X kuadrat tambah 2AB. Berarti 2X tambah 1. Iya kan? Oke. Langsung cari. Dia minta X-nya itu diganti dengan 2. Berarti F bundaran G2. gantikan semua X di sini dengan 2. Kan udah dapat nih rumus. Rumus dari F bundaran G-nya ya kan? Masukkanlah nilai 2. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 1. Hasilnya 4 tambah 4 tambah 1. 9 ya. Itu cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Oke. Untuk cara yang kedua. Kamu cari dulu G2-nya. Berarti kita cari G2. Artinya kamu masukkan 2 ke dalam fungsi GX-nya. Jadinya 2 tambah 1. 3. Iya kan? Nah hasil dari G2 ini masukkan ke dalam fungsi F. Berarti karena tadi G2-nya 3. Maka F3. F3. Gantikanlah semua X di sini dengan 3. 3 kuadrat. Hasilnya 9. Oke. Boleh pakai cara pertama. Atau cara kedua. Yang penting kamu paham mengerjakannya. See you next video. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.